Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bazar Mulyono atau Pemuja Mulyono di sosial media TikTok yaitu mengkaitkan kasus Tom Lembong yang katanya merugikan negara mencapai 400 miliar dikaitkanlah dengan roti 400 ribu yaitu kasus gratifikasi private jet dan pada akhirnya pun KPK mengatakan bahwa Kaesang tidak melakukan gratifikasi dan benar-benar cukup mengejutkan semua orang Nah Bazar Mulyono atau Pemuja Mulyono di TikTok tidak berhenti sampai disitu saja baru-baru ini Jokowi yaitu main mobil Tamiya bersama Kaesang dan istrinya sehingga Bazar Jokowi mengaitkan yaitu Jokowi main mobil Tamiya klu petunjuk untuk kasus dugaan Formula E yang menyeret Anies Baswedan belum kelar klu roti 400 ribu yang katanya ada kaitannya sama kasus Tom Lembong yang 400 miliar itu sekarang udah muncul lagi klu baru jadi viral lagi nih videonya Mas Kaesang lagi main Tamiya sama bapaknya diduga ini Tamiya bukan sembarang Tamiya kayaknya ini Tamiya juga ada teka-tekinya apa ini ada hubungannya sama Mbak Erina yang makan susi tanpa formula atau ada hubungannya juga sama Ibu Iryana yang minum tolak angin di acara negara gak tau juga cuman setau gua angin emang gak punya KTP ada kode keras Pak Jokowi main Tamiya apa gimana? Formula E ketar-ketir pora weh mari kita Formula E ayo formula E karena formula itu adalah syarat korupsinya disana banyak ayo bongkar pak nah netizen yang otaknya waras yaitu cocoklogi yang dilakukan oleh pemuja Mulyono maupun Bazar Mulyono tentang kasus Tom Lembong 400 miliar dikaitkan dengan roti 400 ribu begitu juga yaitu Jokowi main mobil Tamiya dikaitkan dengan kasus dugaan Formula E ini adalah bener-bener konyol sekali ternyata gua salah selama ini ternyata Bazar pintar-pintar mereka bisa menghubungkan sesuatu yang gak terhubung dan gak mungkin ada hubungannya menjadi satu kesimpulan mereka menyimpulkan postingan roti 400 ribu itu adalah clue untuk mengungkap kasus 400 miliarnya Tom Lembong ini gila sih cerdas banget ini sudah di luar batas akal logika sehat manusia ini udah levelnya udah beda nih udah tingkat dewa gua kan jadi mikir ya kalau semua postingan kaisang adalah clue berarti kalau dia lagi ngegoreng ini clue kalau ada kasus minyak goreng Pak Erlangga terus produk sang pisang itu kan manis ya ini adalah clue bahwa ada kasus gula di Zulki Fri Hasan dia juga pernah naik haji jangan-jangan ini adalah clue bahwa di Kemenang itu ada permainan kuota haji terus kalau cluenya dia ngucapin selamat ulang tahun ke RKBRN yang ini adalah Fufufafa itu cluenya apa kira-kira ya ayo komen ya bahkan netizen menganggap ini adalah bagian penggiringan opini yaitu melakukan propaganda seaka akan bahwa clue yang mereka sampaikan bener-bener terjadi karena clue dan cocok logi yang mereka sampaikan adalah bagian dari petunjuk selanjutnya untuk menetapkan Anies Baswedan sebagai tersangka kasus Formula E lihat video-video yang beredar di beranda media sosial ya terutama di TikTok penggiringan opini Pak Jokowi dan keluarga memberikan satu clue pertama ketika Kaisang pernah membelikan roti kepada istrinya yang seharga Rp400.000 yang kemudian tertangkaplah Tom Lembong dengan kasus yang diduga merugikan negara Rp400.000.000 kemudian Pak Jokowi memegang-megang satu mainan Tamiya yang kemudian digiring opini seakan-akan akan ada penangkapan yang berkaitan dengan balapan gitu lah ya kalau Tamiya ini kan kita simbolikan sebagai satu balapan formula begitu jadi jangan kita tergiring opini seakan-akan sang mantan penguasa ini menjadi satu pahlawan yang memegang satu kartu truf gitu sebagai warga negara saya berharap para penegak hukum bertindak profesional jadi jangan tebang pilih gitu ya jangan hukum itu didasari karena kepentingan politik jadi tidak salah jika netizen di sosial media yang mempunyai kewarasan menganggap bahwa pemuja Mulyono atau buzzer Mulyono di sosial media adalah tingkat literasinya benar-benar sangat rendah dan bahkan mereka tidak bisa membedakan fakta data dan mengaitkan sesuatu yang belum tentu jelas kebenarannya bahkan mereka buzzer-bazer Mulyono ini dan pemuja Mulyono ini tidak bisa atau tidak mampu membedakan mana fakta mana hukum sekarang hari-hari ini terjadi adalah teman-teman metode yang paling sering dan kemudian dianggap efektif itu kill the messenger jadi berusaha untuk menjatuhkan kredibilitas si pembawa pesan jadi ketika kita menyampaikan sesuatu yang mengusik kepentingan tertentu mereka tidak bisa argue dengan argumennya karena secara substansif itu memang benar yang bisa mereka lakukan adalah memfitnah mengeluarkan berita bohong hoax terus tujuannya apa? menjatuhkan kredibilitas si pembawa pesan kill the messenger gue baca nih komentarnya ini konsekuensi kalau elu speak up on social media against government pemerintah itu bisa menggerakan buzzer menggerakan massa untuk membentuk propaganda di social media untuk matiin karakter orang tapi kalau gue pribadi gue mah udah kembal men karena ya gue realisasi aja gue tinggal di luar negeri gitu secara fisik gue tidak akan mengalami persekusi gitu undang-undang ITE gak akan bisa nyentuh gue fine gitu gue di luar negeri posisinya gitu makanya gue kalau pulang ya gue agak-agak mikir dua kali tiga kali sepuluh kali gitu mungkin untuk sebagian orang kayak ah lebay lo gini-gini gitu lo gak ngerasain lo bukan siapa-siapa lo mah aduh akun lo aja bodong gue gue se-indonesia raya ini udah tau nama gue lo bayangin gue nih sering buat keributan lo tau last year gue bikin keributan se-indonesia raya makanya gue salut sih buat temen-temen yang aktif juga untuk mendukung aktivism yang ada di Indonesia dan posisinya juga sekarang lagi di Indonesia dan bahkan banyak juga lo yang ngalamin persekusi lewat undang-undang ITE ya undang-undang pasal karet banget tuh yang biasa digunakan untuk mengkriminalisasi para aktivis makanya gue gak berharap banyak dah gue gak usah muluk-muluk gitu gue yang penting diri gue sendiri keluarga gue aman secara ekonomi aman gitu udah sekarang tuh waktunya selamatin diri sendiri dulu deh pemerintah tuh belum tentu bacotnya tuh menyelamatkan lo lo padeh gitu kita mau berharap apa sih ya gue seterah lo berharap banyak muluk-muluk banget terutama kaum middle class ya lo gak akan dapet apa-apa kecuali lo kaum bansos tuh minta muluknya jadi aduh mohon maaf deh gue gak mau ngomong-ngomong kasar intinya sekarang kalau lo dapet kesempatan untuk mencari secerca harapan di negara orang terutama di negara-negara maju ya entah lo mau kerja atau kuliah ambil aja dulu deh selamatin diri lo untuk beberapa waktu dulu gitu untuk beberapa tahun ke depan lo bisa bertahan di negara orang mungkin mengambil hikmah yang bisa lo pelajari di negara orang sebelum lo implementasikan ke negara lo ataupun lo kalau mau tinggal permanen terserah deh ya that's your choice cuma kalau kata gue ya saran dari gue lo juga hati-hati karena sekarang di Indonesia makin banyak penipuan banyak juga orang-orang yang katanya agent untuk berangkatin orang ke luar negeri eh gak taunya lo dijual di Kamboja gitu jual di Myanmar kan abis loh yang adeh sebenarnya kasus dugaan formula E ini sudah selesai dan KPK pun pernah mengatakan tidak ada tahap penyelidikan bahkan Anies Baswedan pun ya tidak cukup barang bukti untuk ditetapkan menjadi tersangka dan mantan wakil ketua KPK Saud Sitomorang pernah membeberkan bahwa kasus dugaan formula E ini dicari sampai 19 kali expose dicari kesalahan Anies untuk ditetapkan tersangka karena memang tidak ada bukti-bukti yang membawa Anies untuk ditetapkan menjadi tersangka 19 kali expose gak ketemu dipaksain mau jadi TSK lu bayangin aja kita pompa-pompa OTT dinaikin jadi 40 datanglah undang-undang KPK jatuh ke 34 lu alik lagi jadi sisi pemberantasan korupsi Jokowi is nothing negara rugi sebenarnya seperti IKN ini ini Jokowi bisa dihukum karena negara rugi kita berharap banyak Prabowo kalau memang betul dia mau tumbuh 8% index per sepi korupsi 60 itu bisa dicapai karena uangnya besar tinggal hanya menghilangkan komplik of interest pastikan dia memenjarakan dulu orang-orang yang dia percayain itu baru kena kenapa itu akhirnya penyidik-penyidik itu bisa dipencet tombol yang saya bilang di remote lu sering denger di media kan ini KPK ini di remote nih sekarang kan gitu kan karena itu tadi dia udah gak nilai itu udah berubah gak ada lagi yang mengawasi nilai-nilai itu ya kan selalu ada justifikasi atau pembenaran ini yang lebih dulu ini yang lebih dulu 19 kali ekspos Anis Rasit Baswedan Bro 19 kali ekspos gak ketemu dipaksain mau jadi TSK lu bayangin aja dicari gak ketemu dipaksain dicari ketemu gak dipaksain jadi sekarang jadi penggiringan opini yang dilakukan oleh Bazar Mulyono di sosial media bener-bener adalah konyol dan kalau kata Roki Gurung adalah bener-bener dungu inilah akibat kurangnya literasi jadi bagaimana untuk mencapai Indonesia Emas 2045 dan membedakan fakta hoax saja mereka pun tidak mampu inilah akibat fanatisme kepada sosok Mulyono sehingga mereka pun tidak mampu mencerna informasi-informasi tentang keluarga Mulyono bahkan mereka menyangkut dengan berbagai kasus dugaan korupsi dan ini sudah dilaporkan oleh tokoh nasional seperti Abraham Samad Said Ido ke KPK supaya dugaan kasus korupsi yang menyangkut dengan keluarga Mulyono segera diproses kita ke depan akan melihat sampai sejauh mana KPK bisa bekerja yaitu tidak tebang pilih dalam memilih kasus ya untuk menetapkan tersangka kasus yang dilaporkan Pak Petrus dari KPD kemudian dari teman-teman lain Pak Marwan kemudian kasus-kasus yang dilaporkan yang tadi adalah kasus-kasus yang diduga diduga keluarga Mulyono ya kita mempertanyakan kepada pimpinan KPK sejauh mana kasus-kasus ini ditindak lanjuti karena kita melihat ada terhadap yang terjadi yang terjadi yang terjadi bagaimana Tantinan KPK saya bisa mengikuti bahwa ini sudah cukup lama dan kelihatannya arusnya kalau ideal itu sudah bisa ditindakkan ke penyelidikan tapi lagi-lagi dalam diskusi dengan pimpinan KPK ada embakan-embakan yang tertentu tapi yang jelas agak angin segar karena pimpinan KPK menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti seluruh kasus-kasus seperti yang tadi saya sampaikan walaupun dia tidak bisa memberikan kepastian tentang rentang waktu menyelesaikan perkara itu tapi dia berjanji akan menyelesaikan itu janji pimpinan KPK oleh sebab itu ini kita menanggap sesuatu hal yang positif walaupun kita tahu ada kondisi-kondisi yang mungkin di dalam tubuh KPK ini ada ada berbeda dengan kondisi ketika saya berkimpinan KPK ada kondisi internal mungkin yang menjadi hambatan mereka menjadi hambatan mereka sehingga tidak secepat waktu jaman saya menyelesaikan masalah kira-kira seperti itu ya tapi lagi-lagi bahwa pimpinan KPK bersepakat dengan kita untuk menindaklanjuti seluruh kasus-kasus baik itu dugaan suap dugaan korupsi dugaan gratifikasi yang sudah dilaporkan kelompok-kelompok masyarakat ya terhadap keluarga milion itu akan ditindaklanjuti bagaimana tindaklanjuti itu nanti akan pimpinan KPK yang akan menyampaikan langsung kepada kalian sebenarnya itu intinya jadi ada angin segar bahwa seluruh kasus-kasus mulai dilaporkan Pak Ubedela Badrun ya dosen UMJ kemudian Pak Petrus kemudian yang terakhir ya gratifikasi jet KESA itu semua tadi kita diskusikan ya Blok Medan Blok Medan nah betul kasus Blok Medan itu semua kita diskusikan dan kelihatannya ada kesepalaman ya antara kita dan pimpinan KPK bahwa ini memang ada dugaan ada dugaan terjadinya peristiwa peristiwa tindak pidana sehingga ini harus ditindaklanjuti kira-kira seperti itu kemudian ada lagi yang terakhir tadi kita diskusikan apa itu yang kita bilang sama pimpinan KPK ada yang paling gampang nih tidak memerlukan apa itu telah ayat lama tidak memerlukan waktu yang lama yaitu dugaan dugaan menghalang-halangi pasal 21 abstraction of justice yang dilakukan mantan presiden Jokowi ketika kita semua sudah tahu ini bukan jadi rahasia umum ketika Pak Agus Raharjo tampil di sebuah televisi menyatakan ketika kasus EKTP kebetulan ada yang bersangkutan disini aktornya Pak Saud ketika kasus EKTP ditingkatkan ke pendidikan dan ditetapkan tersahkan setia nopanto pada saat itu pimpinan KPK dipanggungi Pak Agus Raharjo dan menurut Pak Agus Raharjo pada saat itu presiden marah dan memerintahkan untuk tidak menindaklanjuti ini tadi kita diskusikan bahwa kasus ini harus segera diusut karena ini mudah ini pelanggaran terhadap pasal 21 strasial justice menghalang-halangi terjadinya pendidikan terhadap tindak pidana korupsi jadi itu semua tadi kita diskusikan dan kemudian KPK sepakat bahwa kasus ini lebih mudah daripada kasus-kasus lainnya sehingga mungkin inilah jalan masuk mereka tapi untuk lebih lebih detailnya lagi mungkin disini banyak teman-teman saya topo-topo lainnya ada Pak Saun ada Pak Eros Biaro ada Pak Pak Saedan Pak Revu Pak Petrus Pak Marwan Pak Lukas Pak Pumabai Pumabai ini bisa menambahkan ya bisa menambahkan dan inilah sekilas tadi yang saya sampaikan jadi kira-kira seperti itu kalau ada yang mau tambahkan silahkan jadi kita excited kita excited datang kemari selain memang tadi juga bisa melakukan hal tadi itu kedua kita excited dengan presiden baru yang memberi harapan besar terhadap ini kamu ingat saja begitu di KPU saja begitu dibacakan beliau menang dia sudah mengatakan saya akan menghapus korupsi itu kata-katanya sehingga kemudian kita excited juga untuk melihat bagaimana KPK ke depan oke tadi case-case tadi mungkin itu tidak akan bisa selesai pada periode ini mungkin oleh sebab itu tantangannya ke depan adalah bagaimana orang-orang yang datang ke KPK itu antara dirinya dengan Tuhan saya selalu bilang begitu dia tidak di remote oleh siapapun jadi sekali lagi kita juga berdiskusi seperti itu cukup lama tadi ya kita masuk ke detail-detail yang saya pikir detailnya kita gak usah sedikit ke kalian tapi intinya adalah ada satu mainframe berpikir yang sama tentang bagaimana membuat Indonesia kemudian memiliki indik persepsi korupsi yang besar diperlukan kepemimpinan nasional yang harus kita dukung dan pimpinan KPK yang benar-benar jauh dari perilaku seperti yang kalian lihat selamat karena kamu bicara hukum yang adil hukum yang pasti hukum yang benar jadi sekali lagi akhirnya juga kita ketentang tadi tentang bagaimana ke depan KPK ini bisa menjadi lebih hukum terima kasih terima kasih ada dari karena paling tidak kita lihat ada keinginan yang kuat ada will yang kuat dari pimpinan KPK untuk menyelesaikan kasus-kasus itu apalagi tadi dalam diskusi Pak Saud dan tokoh-tokoh lain menyatakan sekarang sudah tidak ada kendala psikologis lagi untuk memeriksa orang-orang yang misalnya tadi sebagai pengusaha kan sudah berhenti sekarang jadi sudah tidak ada kendala aturan untuk memanggil itu tadi kita diskusikan dan memang ada yang tadi Pak Saud katakan mungkin ada hambatan karena masa kepemimpinan pimpinan sekarang tinggal 2 bulan Desember sudah selesai pertanyaannya kemudian muncul apa kasus-kasus itu bisa diselesaikan dalam 2 bulan mungkin ya atau mungkin tidak kalaupun tidak seperti tadi Pak Saud katakan maksud calon pimpinan KPK yang akan terpilih nanti itu harus berkomitmen ya melanjutkan kasus-kasus yang ditinggalkan oleh pimpinan KPK sekarang dan yang kedua bahwa ini bawa nih kepada pemerintah bahwa sebaiknya memilih pimpinan KPK yang kredibel itu pertama kemudian yang kalau kedua kalau pun bisa sebenarnya kalau pun di antara 10 orang ini kita melihat belum bisa diharapkan maka kita mendorong pemerintah karena ini ada aturannya bahwa pemerintah bisa menganulir bisa membuat pansel ulang membentuk pansel ulang dan melakukan seleksi ulang untuk calon pimpinan KPK ini belum terlambat kalau kita ingin menghasilkan pimpinan KPK yang kredibel itu tadi yang kita diskusikan mengenai tadi apakah pemerintah bisa melakukan pansel ulang itu itu setelah 10 calon ini ditetapkan atau sebelum ditetapkan apabila pemerintah ingin membuat pansel ulang itu ya sekarang kan tinggal 10 ya sekarang pemerintah sudah menetapkan katakanlah begitu ya kemudian nanti diserahkan ke DPR bisa pada saat sekarang atau walaupun sudah sampai ke DPR kalau pemerintah punya punya keinginan yang kuat dan melihat kalau ada kondisi setelah menelusuri memprofiling ke 10 orang ini ternyata orang-orang ini belum bisa diharapkan maksimal maka dia bisa membentuk pansel baru dari awal kan bisa pasti bisa ini kan masih 2 bulan pasti bisa jadi yang admin sudah masuk aja bisa jadi apa Pak Ketua Pak Nawawi dan Pak Alex hadir langsung dan pertemuannya cukup lama sampai diakhiri dengan makan siang bersama kira-kira seperti itu oh iya bahas oh iya bahas bahas blokpeda dulu kasus-kasus yang sudah dilaporkan dibahas secara detail ya cuman seperti tadi disampaikan Pak Saud ya apa bisa diselesaikan dalam 2 bulan ini tapi kita memberi sarannya kalau nggak bisa paling tidak ini akan bisa dikeruskan oleh harus harus pimpinan berikutnya dan ada yang terpenting tadi dalam diskusi saya hampir lupa bahwa kita mendiskusikan ya ini himbawan kita kepada pemerintah untuk sebenarnya salah satu hambatan yang dihadapi pimpinan KPK sekarang adalah karena undang-undang KPK yang 2019 itu menghambat mereka ya sehingga dalam diskusi tadi kita merumuskan kita menghimbau kepada pemerintahan baru kalau bisa menerbitkan perku untuk mengembalikan undang-undang lama karena di undang-undang lama itulah bisa membuat ruang gerak keimpinan KPK sekarang melakukan pemerintahan korupsi tanpa pandang bulu dan lebih cepat kira-kira seperti itu tadi berdiskusikan jadi menambat itu apakah kejaksaan ini sekarang cepat ya gerakannya selain KPK terasa lambat banget gitu enggak kita tidak membicarakan tentang kenapa KPK lambat kenapa kejaksaan ini tepat tapi kita membicarakan bahwa salah satu faktor KPK tidak seperti dulu adalah undang-undang kira-kira seperti itu oke oke ya terlalu itu tergantung mereka kan nah kan unsur-unsurnya seperti apa itu kita enggak masuk ke situ tapi kita menyebutkan ada persoalan ini ini dan itu semua juga milik juga milik masyarakat mana yang mereka lebih dulu menerbit itu persoalan mereka kita enggak bisa karena kita kan ini enggak masuk ke detail-detailnya kita enggak masuk ke perkara-perkara kita hanya lihat gambar di sana jadi itu persoalan pimpinan dan timnya mengenai blok benda dari blok beda tadi akhir dari diskusi tadi itu keputusannya baginda bukan tadi seperti disini juga bahwa audiens ini dari pimpinan KPK dan koalisi masyarakat sipil ini sejalan begitu nah di ujungnya itu kesepakatannya itu pokok pertama biarin aja mereka dulu oke jadi pokok perkaraan kita serahkan yang penting kita udah mendorong dia supaya dia bisa mempercepat kira-kira di tubuhnya bagaimana apakah itu bagaimana barang ilegal jadi medal segala macam itu kan pimpinan kan itu kurusan mereka di dewasa aku juga sembilan-sembilan nele jumat bersepeda jujur peduli mandiri disiplin berani sederhana adil aku ngomong juga di dewasa kamu jangan kamu jangan ide terus kamu ikut kamu ikut ayo jangan tangannya pak nilai-nilai yang benar oh bapak masuk lindada biarin aja selamat menikmati